PPKM Darurat di Kota Bandar Lampung mulai diterapkan Senin pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Lampung meminta agar pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan PPKM Darurat secara ketat demi meminimalisir penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Mulai hari Senin ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat diterapkan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meminta kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, untuk memperketat PPKM Darurat tersebut. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Menurutnya, dari hasil rapat bersama pemerintah pusat, diketahui Kota Bandar Lampung menjadi salah satu daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang ditetapkan PPKM Darurat lantaran beberapa indikator. Di antaranya, tingkat ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di atas 65 persen, peningkatan kasus COVID-19 dalam seminggu terakhir, dan capaian vaksinasi di bawah 50 persen. Oleh karena itu, Sekda meminta agar Pemkot Bandar Lampung memperhatikan indikator tersebut. Di samping itu, pemantauan penerapan protokol kesehatan di lapangan juga harus ditingkatkan. Bahwa berdasarkan evaluasi dari tim pusat, selama ini kan yang PPKM Darurat itu hanya di Pulau Jawa. Tapi dengan memperhatikan data-data terakhir, itu ada empat indikator ya. Indikatornya itu, pertama, label assessment itu empat. Yang kedua, POR itu di atas 65 persen. Setelah itu, peningkatan kasus aktif seminggu terakhir itu meningkat, signifikan. Dan capaian vaksinnya di bawah 50 persen. Jadi, 4 persen. Diketahui beberapa aturan baru akan diterapkan di Kota Bandar Lampung terkait PPKM Darurat ini. Dari Kota Bandar Lampung, Gali Prihan Toro, Metro TV Lampung.